Yo, Halo sebagainya semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolverior Oke guys, jadi di video kali ini guys ya, kita lanjutin lagi buat main game Ultraman Fighting Heroes Dan di video kali ini guys ya, kita bakal sedikit membahas tutorial untuk mendapatkan Diamond tanpa hack tanpa mod tentunya ya Jadi sesuai sama request kalian juga ya Oke, cara yang pertama tentunya kita bakal manfaatin fitur nonton iklan guys ya Jadi kalau misalnya yang kayak ini, kayak akun saya disini kan kita mainnya gak pake ini guys ya Karena disini saya mainnya kan dari China guys ya, otomatis itu perlu VPN Jadi untuk yang iklan disini itu gak muncul Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu ini ya, masalah yang sama Itu yang iklannya yang gak keluar, kalian bisa coba pake VPN VPN apa aja gak masalah guys, yang penting kalian bisa ganti ke server yang lain gitu ya Selain server dari Indonesia atau server lainnya ya Nah, untuk yang nonton iklan itu ada batasannya guys Kalau gak salah sih sehari kalian itu cuma bisa dapet 500-1000 diamond kalau gak salah ya Itu kalau salah nanti bantu koreksi aja gitu guys ya Kemudian fitur kedua yang bisa kalian manfaatnya buat dapet diamond itu kalian bisa pake yang kesejahteraan ini Atau login harian gitu guys ya Nah, kalau disini kalian ini kan loginnya setiap berapa hari sekali kalian bakal dapet diamond juga gitu ya Nah, kalian dulu guys hari ini dapet gog lumayan gitu ya Kemudian login 7 hari ini wajib kalian harus login full ya Jangan lupa diklaim guys Karena dalam seminggu kalian bisa dapet total 500 diamond ya Hari ketiga dapet 200 Hari kelima kalian dapet 300 gitu guys ya Kalau kalian misalnya beli paket tambahan juga Kayak misalnya paket pertumbuhan atau yang bulanan itu juga bakal dapet tambahan sih Tapi gak disarankan guys ya Mending kita pake yang gratisan dulu ya Kemudian yang kedua kalian bisa ke bagian misi Misi ini wajib banget kalian penuhin 100%nya guys Karena dari misi ini ada satu misi juga Itu yang bisa kasih kalian diamond Mana ya misi yang keberapa sih Gak lupa guys ya Pokoknya nanti kalian cek aja Ini kalau kalian udah climb sampai 100 Itu bakal dapet sekitar mungkin totalnya 150 atau 200 diamond Itu agak lupa guys ya Tapi yang penting Yang ini kalian wajib penuhin sampai 100 guys ya Buat ngumpulin poinnya juga agak susah ya Kalian bisa pilih misi-misi yang sekiranya itu bakal ngasih kalian misalnya 10 poin, 10 poin, 10 poin Itu tuh udah cukup banyak gitu ya Kemudian kita bakal manfaatin juga Ini ya hadiah dari kita nyelesaikan Apa tuh namanya story mode gitu guys ya Jadi kita yang player baru ini bakal terbantu banget Sama yang namanya Nyelesaikan misi dari ini guys ya Ya story mode ini Karena kalau kalian bisa menuin ini Setiap misinya ini kan totalnya 3 bintang semua Otomatis kalian disini yang chestnya ini yang 15 bintang Kalian bisa climb itu mulai dari 55 diamond Kemudian yang kedua biasanya gak dapet ya Yang ketiga kalian bisa dapet 100 Jadi otomatis kalau kalian selesai 1 capture ini Kalian udah dapet sekitar 150 Tabungannya dulu guys ya jangan dipakai ya Kalau kalian langsung pake tuh otomatis kalian Ya bakal ini lagi guys Abis terus gak akan kekumpul gitu ya Dan di mode hard juga Ini kita masih bakalan dapet hadiahnya juga guys Kalau misalnya kalian belum mainin gitu ya Untuk yang ultraman jeet Itu juga bisa kalian dapetin Cuma yang jeet sama yang ob itu Ngasih hadiahnya beda Jadi bakal kita bahas ya Kemudian yang kedua Yang kedua udah keberapa sih Ya lupa ya pokoknya Kalian ikuti aja guys ya Yang selanjutnya kita bakal manfaatin Tantangan boss Jadi selain kalian dapet yang namanya ini Dropan untuk hero shot atau fragment Kalian juga bakal dapet diamond Kalau diamond ini udah pasti dapet Walaupun ya dapetnya agak sedikit Cuma kalau kalian mau dapet Saran saya kalian main di Yang tantangan ekstrim Melawan gata notor Atau tantangan neraka Karena dua tempat ini itu ngasih Hadiah diamondnya itu lebih banyak guys ya Dan kalau kalian hoki Kalian bisa dapet yang namanya Hero shot untuk ultraman Noah Ultraman Ops Zero dan lainnya gitu ya Kemudian satu lagi yang gak boleh kalian tinggalkan Yaitu Expedisi hyperspace Ini bakal jadi Tempat kalian ngumpulin diamond Paling mudah Terus kalian bisa dapet kartu juga Untuk kalian kirim Dan memperkuat Karakter kalian Ini kita klaim dulu hadiahnya Nah Ini karena Kita punya kartu masih lemah guys ya Jadi cuma dapet Diamannya itu dikit guys ya Karena gak nyampe 100% yang Barnya itu ya Nanti kita bakal jelasin lagi Ini kita klaim Gak dapet diamond Tapi kita lumayan dapet exp pack Untuk naikin kartu Ya oke Kita kirim lagi tim kita Jangan Kita bakal fokus disini dulu guys ya Ini cuma bisa dapet 60% Kalau udah 100% disini Itu bakal dapat hadiah lebih bagus ya Oke Kita kirim lagi tim kedua Expedisi ini Jangan Jangan lupa kalian kirim Gajah tim kalian kesana Oke Percocon ultimat Nah ini kita klaim dulu guys Ini sih ada satu Kalian bisa dapet Dumpu diamond Dari disini Tambah lagi 10 diamond 30 diamond Udah guys Kemudian kita akan lanjut lagi Di bagian PVP PVP ini juga bakal ngasih kalian Hadiah diamondnya cukup banyak ya Jadi ya Kalau kayak game PVP Di legend of the world Dan lain-lainnya gitu Kalau kalian masuk di peringkatan tinggi Tentunya kalian gak cuma Dapet ini ya Gak dapet Apa tuh namanya sih Yang fragment aja Kalian bakal dapetin Hadiah-hadiah Kayak ini ya Diamondnya itu Segala macem tentunya Oh tidak ada dapet diamond Di sini guys Oke Sorry Salah-salah Tapi bisa kalian tetap bisa dapet diamond Dari sini guys Kalian masuk di pertandingan gladiator Kalau kalian main di gladiator ini Kalian bisa dapet diamond juga Ini kalau ingin Bisa menang 3 kali Kalian dapet 30 diamond Sama yang victory Ini kemarin sih Udah sempet saya jelasin Cuma kita bakal masukin juga ya Mau dapet durasi sedikit Dapet 80 Untuk menang 8 kali Dan kalau kalian menang 12 kali Itu kalian bakal dapet 150 Jadi kalian disini Paling gak nyiapin Satu karakter yang kuat Untuk melawan banyak musuh Kedepannya Kemudian di pertandingan area Nah di pertandingan arena juga Ini kalau misalnya Sehari kalian itu Ini guys ya Mana ya Hadiah terobosannya Ini kalau misalnya Kalian masuk 50 besar Eh 5000 besar Berapa besar pun Kalian bakal dapet diamond juga Kemudian ada misi harian juga Ini yang mana Oke guys Jadi untuk bagian sini Ini gak perlu kita Coba mainin aja ya Karena terlalu panjang Tadi sudah saya cobain Ini kalau misalnya kalian ketemu Lawan yang berat Kalian bisa refresh aja Biar itu Kalian bisa ketemu musuh yang lebih mudah Tapi kayaknya bisa per global sih Kalau mau ketemu Lawannya mudah Itu udah Udah susah Istilahnya Udah langkah gitu guys ya Oke mungkin itu aja sih guys Untuk video kali ini ya Jadi kalau misalnya Ada yang kurang Atau kalian tahu Cara lainnya Nanti bisa sharing juga Di bagian komentar ya Kalau misalnya yang pakai Top up itu jangan dibahas Itu pasti udah paling cepet gitu Tapi itu kan Ngabisin duit Yang kita sharing disini tuh Dapet di diamondnya Secara gratis Gitu ya Cuma manfaatin fitur-fitur Yang ada di dalam game-nya Oke guys Sampai ketemu lagi guys Di video sonnya Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adio